Jazakallah khair Ustaz atas kajian tafsir pada pagi hari ini surat amujadilah ayat terakhir ya semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua ya selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Ustaz apa Ustaz berkenan untuk menjawab ya untuk teman-teman siapa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz kami persilakan adakah ingin bertanya langsung silakan raise hand belum ada ya sebelum ada saya bacakan yang dicat ya Ustaz sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Ustaz keluarga sehat dan Allah mindungi selalu izin maunya Ustaz apakah diperbolehkan seorang istri minta cerai karena suaminya tidak sholat dan percaya dengan orang pintar akadukun sudah dicoba dinasehati dan mencari mediasi tapi hanya beberapa saat tapi kembali seperti itu jazakallah belumnya ya tentu secara fikir sudah sah ya sudah sudah termasuk yang boleh ya ya termasuk boleh bahkan itu sudah menunjukkan ya tadi walak dan barok yang benar ya ketika suaminya memang ya sudah mengarah kepada syirik dan juga maksiat-maksiat yang lain ya namun selama suami disini itu tinjuan lainnya ya tinjuan lain tinjuan ini namanya tinjuan afdoli ya tinjuan yang lebih baiknya gitulah ya tinjuan lebih baiknya ya kalau memang kondisi katakan kejahatan suami itu ya belum berdampak kepada seorang istri artinya seorang istri tidak kemudian dipaksa ya kamu harus ya mengikuti saya kalau enggak kamu saya siksa atau kamu saya bekot tidak saya kasih tidak saya kasih belanja misalnya ya ada pemaksaan maka tidak ada pilihan lain ya kalau sampai dipaksa seperti itu ya maka memang cerai harus menjadi satu-satunya alternatif tapi kalau dalam kondisi dibalik kesalahan-kesalahan suami itu dia tidak memaksa ya dia tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai suaminya dengan baik tetap memberi belanja dan lain sebagainya ya maka dalam hal ini ya sebaiknya seorang istri ya menunjukkan sebuah rasa optimis dengan melakukan usaha-usaha tertentu ya dan memberi waktu misalnya saya akan siap begini lima tahun misalnya saya akan berusaha untuk memperbaiki 10 tahun misalnya ya maka dia coba berdialog dia coba memberi pilihan kepada suaminya ya mungkin suaminya begitu karena teman-temannya cenderung begitu mungkin juga karena latar belakang rumah rumah tangga latar belakang keluarga ya orang tuanya yang begitu sehingga barangkali kalau dia bisa dikasih alternatif jadi pergaulan yang baru bisa berubah ya maka itu jauh lebih baik ya tidak langsung memberi keputusan tapi berharap merubahnya ya dengan tindakan-tindakan dengan doa-doa ya dengan apa interaksi yang lebih baik siapa tahu bisa melunakan hatinya ya maka bagi seorang istri tentu akan ada dua pahala yang sangat besar dalam hari ini ya pahala ketaatannya sebagai seorang istri dan pahala berdakwah kepada suaminya Allah mengatakan tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan dunia ini daripada amal mengajak orang kembali kepada Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimi baik bisa dilanjutkan ya jazakum akhir Ustadz atas jawabannya ada yang langsung bertanya nih Ustadz Tafadoli Mbak Haryakti ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Ustadz sehat selalu dan teman-teman juga dilindungi dalam lindungan Allah Ustadz Afwan mau tanya tadi terkait dengan contoh yang disampaikan Ustadz ada seorang pengusaha yang pom bensin gitu ya Ustadz ya karena kemudian banyak menerima dia tidak bisa kendalikan uang-uang yang masuk itu ada unsur-unsur yang mendolimi orang dan seterusnya akhirnya dia tutup dan pertanyaan saya adalah kalau saja semua pengusaha muslim seperti itu Ustadz apa nggak justru malah pom bensin dan yang lainnya alat-alat apa industri-industri vital lah ya akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang non muslim gitu dan justru malah mereka bisa memainkan harga atau malah berlaku lebih dolim lagi gitu pertanyaan saya sampai sejauh mana sih atau batasan apa sih yang bisa diambil keputusan bahwa saya lebih baik melepas ini gitu dibandingkan dengan mempertahankannya ya memang dibalik ini memang bisa dipahami ada sebuah koreksi ya sebuah koreksi bagi para pengusaha ya katakan SPBU ya yang idealnya ya pengusaha SPBU itu ya katakan misalnya bisa punya komunitas ya apakah organisasi misalnya ya pengusaha muslim ya di bidang SPBU ya sehingga apa yang disampaikan Ibu tadi bisa dibahas ya bisa dikiati bisa punya kekuatan tertentu ya bagaimana bisa menekan ya sekecil mungkin sampai 0% pada akhirnya dibalik bisnis SPBU itu betul-betul memiliki kehalalan yang bisa menenteramkan jiwa ya Nah itu kalau memang pemahamannya seperti itu memang betul yang disampaikan Ibu itu ya menjadi sebuah koreksi ya tapi apa yang saya contohkan itu sekedar sebuah sebuah apa ya sebuah kasuistik ya ya tidak tidak dimaksudkan ayo semua SPBU pemilik SPBU yang soleh bubarin semua juga bukan begitu artinya ya ini sebuah kasuistik sebuah pilihan bagi orang tersebut ya yang sekedar saya ingin mencontohkan ya bagaimana dia bertawar rok tadi menjaga diri saya tidak menginginkan ini menjadi sebuah kebijakan umum apalagi menjadi sebuah sistem enggak juga ya karena bagaimanapun hidup kita juga tidak terlepas jadi hal-hal yang memang riskkan untuk terjadi dalam kehidupan kita ya ini sekedar contoh ya contoh kasuistik ya tidak berbicara masalah sistem tidak bicara masalah dampak-dampak orang seseorang yang demi menjaga kehalalan hartanya ya ya dia dia tutup SPBU-nya ya tentu kalau memang ini terkait dengan hajat orang banyak terlebih kalau semuanya pemilik SPBU jahat semua ya ya ada yang solehnya ya tentu juga akan ya akan merugikan umat itu sendiri ya karena itu ya tadi seharusnya ada komunitasnya ya sehingga komunitas ini bisa bargaining dengan pihak-pihak tertentu ya ya tertentu untuk lebih menjaga kualitas kehalalan ya sehingga pada akhirnya komunitas ini ya bisa menggunakan sebuah kaedah yang mengatakan ya udahlah kita bertahan ya dalam usaha SPBU ini karena kalau bukan kita ini yang menguasai ini bisa dikuasai orang lain ya kekuasai orang lain yang tidak sholat yang cenderung berbuat jahat pada umat maka akan lebih besar lagi bahayanya maka dalam kondisi seperti ini bisa masuk kaedah ya sudah karena bahayanya lebih besar kalau ada seribu pengusaha muslim soleh semua menutup dan jelas dampaknya kepada umat musyarakat ya ini maka harus dihentikan artinya tidak bisa lagi demi menjaga kehalalan ya udah kita tutup nggak usah begitu ya harus tetap bertahan dan terus diusahakan ya kualitasnya semakin hari kualitas kehalalan ya dalam proses penjualan itu harus ditingkatkan lagi ya sehingga tidak mustahil kalau ada komunitasnya ya nanti ada istilah apa itu SPBU syariah gitu ya SPBU yang insya Allah dijamin tidak ada kecurangan sedikitpun mulai dari hulu sampai hilirnya ya karena ceritanya begitu ya dari hulu sampai hilir itu ada aja yang mengharuskan seseorang ya berada dalam kondisi yang tidak halal Allah Allah Jazakallah khair Ustadz apa jawabannya masih bisa Ustadz ada yang bertanya langsung ada satu lagi ya satu lagi Mbak Paramita ya akan bertanya langsung terima kasih Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Baik Ustadz saya mau bertanya kalau kita menyampaikan tentang Mbak Walawal Baru ini kan ini kan sebenarnya akidah Ustadz dan memang penyampaian itu harus ini sekali gitu loh apa ditarik ke dalam keseharian gitu nah kadang kemudian dihubungkan dengan apa urgensi gitu berteman gitu memilih teman dekat dan seterusnya gitu kan nah kadang kita timbul pertanyaan gitu bagaimana gitu untuk mencari teman yang baik gitu ya kemudian berwala dengan orang-orang terdekat nah kadang kita menyampaikan untuk dengan dalil dari Umar gitu Ustadz asal dari Umar yang tentang bagaimana hubungan orang itu dengan masjid kemudian apakah sudah pernah bermuamalah dan pernah berjalan jauh ya bersafar gitu nah itu apakah dasar itu bisa disampaikan itu yang pertama pertanyaan saya kemudian yang kedua kadang tiga hal itu kan tidak ideal ya Ustadz nah itu bagaimana prioritasnya gitu loh untuk kita bisa menyampaikan ya khususnya untuk orang-orang itu bisa memilih teman dekatnya gitu Ustadz atau berwala itu Ustadz jazakullah khairan Ustadz atas jawabannya ya insyaallah memang ini dibutuhkan sebuah pemahaman Islam yang menyeluruh ya ya mungkin dia harus belajar bab walak baru itu sendiri ya dia harus belajar bab muamalah ya bab muamalah bab berteman ya bab berbuat baik kepada manusia ya bab berbisnis pokoknya bab muamalah dalam segala bentuknya ya 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 sehingga nanti bisa bisa dia bisa mengambil kesimpulan ya ya apa bedanya walak dan barok apa bedanya dengan berteman apa bedanya dengan katakan berbisnis ya apa bedanya dengan berinteraksi apa bedanya dengan bermasyarakat dan lain sebagainya ya intinya Ya ya rasulullah kan mengatakan wakhalifin nas ya ya kamu bergaulah dengan manusia manapun ya ya nanti di surat Al-Mu Tahana juga akan dibahas ya selama orang-orang itu tidak berbuat jahat kepada kaum muslim ini istilahnya. Selama hubungannya adalah hubungan kemanusiaan sesungguhnya orang beriman itu bebas bergaul dengan siapa saja. Rasulullah pernah berhutang kepada seorang Yahudi namanya Zaid bin Su'na. Tentu bukan berarti Rasulullah itu senang sama Yahudi. Mempercaya Yahudi. Tapi ini adalah mu'amalah kemanusiaan biasa. Rasulullah mendatangi rumah orang Yahudi yang anaknya sakit, menengok. Ini bukan hubungan wala'udan baru hubungan pertetanggaan. Jadi harus dibedakan antara hubungan akidah dengan hubungan kemanusiaan. Selama hubungan kemanusiaan itu tidak menarik kebab akidah, walak, dan barok. Maka itu bebas dilakukan oleh manusia. Sebutlah Sa'ad bin Nabi Waqas adalah Mu'as Mus'ab bin Umair adalah seorang anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya kafir. Tapi ketika orang tuanya menetapkan kalau kamu memang menganggap saya sebagai orang tua, kamu harus keluar dari agamanya Muhammad. Di sini berlaku walak dan barok. Sebelum ada itu, baik hubungannya. Begitu dia tegas, kamu harus keluar dari agam Muhammad. Kamu harus murtad. Langsung, maaf, kalau sudah sampai di sini, kita terpisah. Kita nggak ada lagi hubungan ayah dan ibu dan anak. Benar nih, benar. Saya mau makan ya, silahkan mau makan. Kalau saja ibu bisa, mau makan 100 kali, silahkan. saya tidak akan berubah. Mau makan 100 kali, ya nggak mungkin bisa sebetulnya. Andai kata, mau makan mati, hidup lagi. Mau makan lagi, mati lagi. Nggak kapok-kapoknya, saya juga nggak akan kapok untuk tetap di dalam agama Rasulullah SAW. Saya kira banyak contoh ya, Rasulullah SAW. melakukan hubungan dengan orang kafir, bahkan orang kafirnya komunitas. Sesuku. Ada suku namanya khuza'ah. Itu hubungannya dengan Rasulullah baik sekali. Saya menghargai, saya menghormati. Ya Rasulullah menghargai. Kamu nggak masuk ke Islam, nggak apa-apa. Yang penting, jangan ganggu kami. Jangan halang-halangi kami. Sebagaimana kami juga tidak menghalang-halangi kalian. Itu yang dimaksudkan, ayo masing-masing hidup bersama secara damai. Tapi kalau orang kafir itu macam-macam, maka Islam akan tampil lebih tinggi. Nggak. Kalau macam-macam, saya yang harus mengatur kehidupan. Jangan kamu. Karena kalau kamu mengatur kehidupan, pasti kamu berbuat zalim, menindas. Sementara bagi Islam, tidak boleh menindas, tidak berbuat zalim. Walaupun itu orang kafir. Begitu insyaAllah. Saya kira cukup insyaAllah. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah salli salli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allah maufir lana wa liwalidina warhamhum kama rubbawna sigara Rabbana la tusin qulubana ba'da iza adaytana wahabalana min ladunka rahma innaka anta al-wahab Rabbana abalana min azwajina wa dhriyatina kurratana a'yun waj'alna lilmuttaqina iman. Salallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi barabbil minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa sallamualaikum